kita tes penyemprotan di plunyernya start oke mantap ya jadi ini pakai injeksi punya unit lain yang normal jadi ini bukan yang habis dikalibrasi ya jadi kita copot pinjem punya unit normal ini unit yang habis dikalibrasi ya yang tadi nggak ngeluarkan minyak dari plunyernya ini posisi top level udah set posisi top level sudah di posisi set posisi set terus timer injeksinya sudah urus udah pas garis pos garis ya pos garis terus ini posisi mesin top 1 ini yang nomor 4 nggak gerak cuman dari nozzle-nya nggak ngeluarin ini ya nggak ngeluarin minyak jadi nggak nyembur solar nggak keluar solarnya ini belum di buka-buka masih aslinya Coba kita tes dari plunyernya langsung nyemburkan minyak atau enggak yuk 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 tidak menyemburkan minyak tidak menyemburkan minyak ya Bapak Oke pengetesan injeksi pakai injeksi unit lain yang normal ya unit yang normal Coba kita tes sini eh solar yang nyembur dari nos apa dari plunyernya ayo dan kita tes penyemburkan di plunyernya start oke mantap ya jadi ini pakai injeksi punya unit lain yang normal jadi nih bukan yang habis di kalibrasi ya jadi kita copot pinjem punya unit normal ini unit yang habis di kalibrasi ya yang tadi nggak ngeluarkan minyak dari plunyernya hai 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 bothersnya ini mesin yang baru datang jadi mau kita overhaul ini mesin 12 volt for steering sudah banyak yang tidak ada ini turbo nya lumayan masih lengkap ya kalau yang ini ini beda kebun ini udah awut-awutan banyak gak ada water pump gak ada alternator gak ada pipa nya gak ada fit pump nya gak ada banyak banget ini starter starter nya gak ada ini katanya habis di overhaul cuman bukan disini ya habis di overhaul katanya masih ngebul masih ngebul jadi mau kita cek lagi ya atau ini bos pump nya malah udah dicopot udah gak ada banyak banget yang udah gak ada mur nya gak ada nih mur kule ini bengkelnya nih ala padatnya selamat menikmati selamat menikmati